Halo, selamat datang ke Youtube channel saya. Hari ini situasinya agak berbeda ya, yaitu saya ngambil videonya di luar. Mudah-mudahan pencahayaan dan suaranya oke. Nah, di video ini saya akan membahas gimana sih tipsnya gitu ya untuk membeli mobil di Australia. Yang mana bisa jadi tricky ya, apalagi kalau ini adalah pengalaman pertama kamu. Keep watching. Walaupun kita biarkan video ini mengalir ya, tapi saya mau tetap ada konsep ya di video ini supaya teman-teman nggak bingung ya. Akan dibagi jadi dua section, yaitu yang pertama ketika teman-teman planning untuk beli mobil. Dan yang kedua ketika teman-teman sudah yakin dengan plannya dan akan eksekusi beli mobilnya gitu ya. Jadi kita akan masuk ke section yang pertama. Sekarang kita masuk ke section yang pertama ya, yaitu mengenai perencanaan teman-teman beli mobil. Nah, di perencanaan ini teman-teman yang paling awal banget ya mempertanyakan kalau teman-teman butuh mobil atau nggak sih di Australia. Karena yang namanya punya kendaraan pribadi atau mobil khususnya itu butuh yang namanya biaya. Biaya-biaya yang mengikuti ya seperti service mobil atau asuransi, pink slip, surat-surat gitu ya dan lain sebagainya. Yang mana bisa memberatkan gitu ya kalau seandainya teman-teman nggak membutuhkannya. Sebenarnya kalau cuma kepingin nggak butuh-butuh banget gitu ya, tapi sesekali dipakai gitu ya karena kepengen beli aja gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu asalkan ada budgetnya gitu, jadi disesuaikan aja. Nah, ketika teman-teman sudah mengambil keputusan ini, oke deh saya mau beli mobil atau saya butuh mobil gitu ya. Kemudian teman-teman bingung gitu ya, mobil apa ya yang mestinya saya ambil gitu loh jenis mobilnya. Nah, ini mesti berdasarkan dari di mana teman-teman tinggal. Kalau seandainya teman-teman tinggalnya di daerah regional yang bener-bener kayak membutuhkan mobil besar gitu ya atau setidaknya SUV, maka teman-teman amannya pakai SUV. Kalau misalkan mobil-mobil kecil kayak let's say hatchback gitu, itu menurut saya kurang aman ya untuk naik-naik gitu ya, nanjak-nanjak. Atau kalau seandainya teman-teman kerja di pegunungan, apalagi pada saat winter ya di pegunungan salju. Kan ada tuh di Australia, di beberapa tempat kayak di Mount Buller atau Kosciusko di New South Wales. Jadi butuh yang namanya bahkan mobil khusus dan rantai khusus gitu ya. Jadi bener-bener mobilnya tuh khusus gitu. Kalau hatchback kayaknya nggak deh gitu ya, bisa tapi maksa gitu ya. Nah tapi kalau seandainya teman-teman tinggalnya di daerah city atau suburb gitu ya, yang mana nggak terlalu memerlukan mobil-mobil besar kayak gitu, mobil hatchback pun nggak apa-apa gitu ya. Saya bisa menyarankan hatchback karena hatchback itu kan bodinya dia kecil gitu ya. Jadi kalau bodi kecil itu dia bisa ibaratnya ya sat-sat-sat gitu masuk ke parkiran. Apalagi street parking ya di Sydney atau Melbourne gitu yang saya tahu itu sangat kompetitif gitu. Jadi setiap harinya memang bukan cuma bayar mahal gitu, tapi juga kadang-kadang tuh orang nggak ngerti gimana caranya parking dan nggak considerate sama orang lain gitu. Jadi spot itu sangat-sangat sempit. Sehingga kalau mobilnya hatchback dengan bodi yang pendek gitu ya, dia bisa lebih mudah untuk bisa masuk sat-sat-sat ke parkiran gitu. Tapi kalau misalkan berdasarkan volume, dalam arti kata teman-teman punya family gitu ya, atau teman-teman nggak sendirian gitu, ada teman misalkan patungan atau gimana. Lebih amannya kalau traveling berame-rame itu menggunakan mobil yang SUV gitu ya, ketimbang yang hatchback. Itu tergantung dari preference masing-masing gitu ya. Nah kemudian juga disesuaikan dengan budget, karena budget ini gitu ya, kalau menurut saya gitu ya, lebih baik mengeset budget itu di antara 5.000 sampai 10.000 dolar. Kenapa begitu? Karena gini, mungkin teman-teman pernah denger ya yang namanya di Australia itu mobil 1.000 dolar aja bisa dapet gitu, harga laptop, bahkan lebih murah lagi gitu ya daripada harga laptop. Ya memang kamu bisa mendapatkan mobil-mobil yang murah seperti itu ya, let's say 1.000 dolar bahkan di bawahnya gitu ya, kayak mobil-mobil tua tahun-tahun 97 gitu ya, yang ibaratnya masih bisa jalan gitu. Cuman saya tidak menyarankan gitu ya, kenapa? Karena mobil-mobil tua seperti itu, yang harganya 1.000 dolar memang harganya murah gitu ya, ketika kamu dapet kuncinya di tangan, kamu bisa happy banget gitu ya, wah cuman 1.000 dolar nih murah banget gitu kan, mana ada mobil kayak gini di Indonesia gitu kan. Tapi note dari saya adalah, pertama dari segi keamanan, ya karena mobil itu tua dan harganya murah, jadi ya kita patut berhati-hati gitu ya, karena ini mobilnya udah tua banget gitu, jadi yang pasti mesin-mesin di dalamnya, pasti udah banyak yang nggak beres gitu kan. Sehingga itulah kenapa menurut saya tuh nggak aman. Dan kedua juga nggak aman di budget, karena let's say teman-teman punya mobil tersebut, satu atau dua minggu, itu kemudian teman-teman itu bakalan kayak, oh ada yang rusak nih gitu, AC-nya lah, atau ada yang leaking lah, gasket-nya apalah gitu, bagian-bagian mesin mobil yang sekiranya perlu diperbaiki. Dan ketika memperbaiki itu, itu bisa jadi harganya bisa di atas 1.000 dolar gitu, bisa di atas harga mobilnya. Jadi kan ngapain gitu ya, udah beli mobil tua rongsok, terus kita betulin mesinnya, jadi harganya nombok-nombok gitu kan. Jadi itu sih, kalau menurut saya 5.000 sampai 10.000 dolar itu, bener-bener budget yang pas gitu ya, buat beli mobil di Australia. Karena rata-rata dengan budget segitu, dia nggak terlalu tua, let's say mungkin bisa dapet 2014 gitu, umurnya nggak yang tahun 97 banget gitu. 2014 tuh udah kayak dapet lah gitu, Honda Jazz, atau dapet lah kayak Toyota Camry, kayak gitu. Jadi udah lumayan banget, 2005 atau 2006 gitu, setidaknya gitu. Pokoknya 5.000 sampai 10.000 lah, jadi tabung dulu, kemudian baru beli mobilnya ketika budgetnya udah nyampe. Sekarang kita masuk ke section 2 ya, yaitu di mana teman-teman sudah mantap dengan keputusan mau beli mobil apa, dan kemudian dengan budget yang udah teman-teman set. Nah, di section 2 ini lebih kayak eksekusi di mana teman-teman akan membeli mobil impian atau your future car tersebut gitu ya. Jadi yang pertama itu ada di pilihan car dealership atau salon gitu ya, atau toko gitu yang resmi, atau yang kedua belinya dari individual kayak FB Marketplace, atau dari Gumtree gitu-gitulah, pokoknya yang online. Saya akan bahas satu-satu apa saja tips yang bisa saya kasih terkait pembelian di mana gitu ya. Yang pertama, kalau seandainya teman-teman belinya di car dealership seperti itu, bisa jadi lebih mahal daripada yang ada beli individual. Kalau seandainya teman-teman beli di car dealership, karena kan dia seperti, gimana sih, kayak showroom gitu, terus kayak bisa milih-milih gitu, dan memang lebih rapi lah gitu, lebih tertata gitu. Dengan kenyamanan seperti itu, bisa jadi harganya lebih mahal. Karena lebih mahal itu, teman-teman bisa yang namanya negosiasi. Sebenarnya bisa dinegosiasi sih. Setidaknya seribu atau dua ribu grants lebih mahal lah gitu, coba untuk dinegosiate harganya gitu. Nah, ketika teman-teman ada di sana, setiap mobil itu ada yang namanya logbook. Logbook itu adalah buku ya, registrasi gitu, dan di situ ada histori di mana mobil itu pernah yang namanya diservis, atau yang namanya dibenerin gitu ya mobilnya. Jadi kalau seandainya dia punya satu mekanik atau satu bengkel, bisa jadi hanya satu owner aja gitu loh. Tapi kalau seandainya kita melihat nih, kayak banyak banget nih bengkel, ada bengkel A, B, C, D, E, kemungkinan besar mobil itu sudah berpindah banyak tangan gitu, sudah banyak ownersnya gitu, multiple owners. Jadi teman-teman bisa cek dari situ, dan kemudian tanya, ini owner-nya ada banyak nih, atau gimana gitu ya. Maksudnya, kalau seandainya bisa tahu gitu ya, si agentnya itu bisa kasih tahu jawabannya seperti apa. Kemudian, yang pastinya, teman-teman bisa melihat ya, kalau mobil-mobil tua, yang kayak, let's say, kayak 2006, 2014 gitu kan, pasti adalah yang namanya scratch gitu ya, yang namanya kayak goresan-goresan, atau misalkan, pokoknya yang terlihat tidak baru lah gitu mobilnya. Nah, kalau seandainya teman-teman melihat yang seperti itu, itu oke gitu ya, karena memang ya namanya juga mobil udah lama gitu, udah tua. Tapi patut dipertanyakan, kalau seandainya mobil itu, sangat-sangat terpolish dan apa ya, kayak dipainted gitu loh, kayak baru dicat. Nah, kalau baru dicat itu, bisa jadi pertanda. Kalau mobil itu pernah ada histori kecelakaan. Beli mobil yang pernah ada histori kecelakaan, itu sangat-sangat tidak recommended, menurut saya. Jadi, yang namanya situasi di kecelakaan, itu let's say, setiap mobil itu kan ada yang namanya airbags system ya, terutama mobil-mobil yang baru gitu ya. Jadi airbag itu, dia seperti kayak balon gitu, kalau seandainya mobil itu ada accident, si balon itu akan melindungi wajah atau bagian depan penumpang gitu. Jadi untuk supaya ya nggak langsung meninggal gitu. Jadi intinya, ketika airbag pernah meletup gitu ya, pernah terjadi kecelakaan, itu bisa jadi airbag itu tidak bisa berfungsi lagi gitu, kalau terjadi kecelakaan lagi. Jadi kalau seandainya sudah mobil bekas kecelakaan, dan kemudian dia ringsek gitu ya, terus dibetulin apa segala macem, terus kayak di bodinya dibikin dipaint it, atau apa segala macem, nah itu bisa jadi, kalau bekas-bekas cat, kayaknya baru nih, atau kayaknya warnanya mungkin bisa jadi nggak nyaru gitu ya, nggak sama gitu warnanya, itu bisa jadi dipertanyakan kalau mobil itu pernah dicat. Nah kalau pernah dicat itu berarti mobil itu bisa jadi pernah kecelakaan gitu. Tips yang lainnya, ketika teman-teman lagi ada di situasi car dealership, ini teori ya, belum tentu benar. Jadi kalau seandainya teman-teman datang ke car dealership gitu, katanya sih gitu ya, jangan beli mobil yang dipampang yang pertama, karena bisa jadi mobil yang di show yang paling pertama itu, mereka kepingin mobil itu cepat-cepat laku gitu. Jadi kemungkinan mobil itu ya, ya kenapa-napa gitu. itu teori aja sih, belum tentu seperti itu ya. Nah kemudian, kalau seandainya nih, teman-teman mau beli mobil, kan ada banyak tipe merek tuh di situ. Ada mobil merek Jepang, Korea, apalah segala macem. Kalau saran saya sih ya, kalau seandainya teman-teman kebutuhannya buat sehari-hari kerja, apalah segala macem, lebih baik tuh, jangan beli mobil yang mewah-mewah gitu ya. Kayak BMW, Audi, VW gitu ya, merek-merek Jerman, Eropa, kayak gitu tuh, kalau sekalinya ada spare parts, atau mesin yang rusak, dia bakalan mahal gitu loh, untuk yang namanya servisnya. Tapi kalau seandainya teman-teman pilih, kayak yang standar ya, kayak Toyota, Hyundai, atau Honda mungkin agak mahal ya. Tapi kebanyakan, menurut saya Toyota yang lebih oke sih, karena Toyota tuh lebih reliable. Ini bukan iklan ya, tapi ya menurut saya sih lebih reliable, lebih murah gitu ya, kalau seandainya ada yang rusak kayak gitu. Jadi, servis pun nggak gitu mahal gitu ya. Tapi kalau, biasanya kalau servis itu berdasarkan mobilnya gitu, kalau mobilnya VW, Audi, BMW gitu-gitulah ya, itu lebih mahal gitu, untuk kayak car servis biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, section 2, yaitu kalau teman-teman 2B lah gitu, kalau teman-teman belinya di Facebook Marketplace, Gumtree, atau online kayak gitu. Nah, sebenarnya lebih murah ya harganya, karena teman-teman bisa berkaitan dengan owner-nya langsung, bisa ketemu dengan owner-nya langsung. Sehingga teman-teman kalau mau ngecek logbook yang kayak tadi saya bilang gitu ya, bisa tanyain langsung ke owner-nya, loh kok ini banyak banget mekaniknya gitu, udah maksudnya single owner, atau sebelumnya beli mobil bekas juga dari orang, kan bisa ngeliat dari jejak si logbooknya itu gitu. Nah, kemudian karena berhadapan dengan owner-nya langsung, ya teman-teman bisa negosiasi langsung gitu dengan mereka gitu, jadi bisa kemungkinan harga lebih murah lah gitu. Nah, tapi ada juga kemungkinan kalau seandainya teman-teman itu ditipu gitu ya, karena misalnya dia jual mobil, yang bekas kecelakaan itu tadi gitu ya, mobilnya udah sangat-sangat mulus, dipainted gitu ya, terus kok ketika mau beli itu, kok bagus banget ini mobilnya, kayak baru dicat gitu, padahal mobilnya udah 2006 misalkan. Nah, itu kan udah saya kasih tau ya di tips yang tadi. Ketika berhadapan langsung sama owner-nya, ada namanya pre-purchase inspection. Jadi, artinya gini, kalau seandainya teman-teman cuma datang sendiri nih. Nah, kemudian teman-teman agak-agak ragu dan kepingin memastikan kalau mobil yang dibeli itu akan baik-baik saja gitu ya, akan bisa nggak rusak atau spare partnya oke gitu ya, semua oke gitu. Nah, teman-teman bisa yang namanya melakukan pre-purchase inspection, atau inspeksi yang dilakukan sama mekanik. Jadi, seandainya teman-teman udah lihat nih, udah ketemu dengan owner, oh, saya mau beli mobil ini gitu, let's say Toyota, Lexus, apalah misalnya. Oh, bagus nih, saya udah oke. Tapi kemudian janjian sama owner-nya, boleh nggak kalau saya datang lagi, tapi kali ini saya datangnya dengan mekanik gitu ya, dengan si orang yang teman-teman udah bayar pre-purchase inspection itu atau PPI. Jadi, ketika teman-teman udah melakukan itu, si mekanik akan ngecek semua gitu ya, apa ada bodinya rusak, spare partnya atau mesin-mesinnya, gasketnya leaking apa enggak, AC-nya bagus apa enggak gitu ya. Kadang-kadang soalnya AC itu bermanfaat loh. Kalau seandainya Australia itu lagi musim panas, dan AC-nya rusak, yaudahlah itu ya salam ya, kita kayak kepanggang gitu di mobil. Karena memang kalau lagi musim panas, ya bisa panas banget gitu, bisa pengap banget gitu. Jadi, AC terus kayak apalah gitu, bagian-bagian yang ada di dalam mobil yang ngerti orang mekanik gitu. Ketika bawa si orang mekanik itu, kemudian orang mekaniknya oke deh, siap, bisa nih dibeli gitu mobilnya. Yaudah, kemudian teman-teman bisa beli. Nah, untuk jasa PPI itu, biasanya ada di kisaran 100 atau sampai 200 dolar. Kurang lebih ya, kayak gitu teman-teman cek aja online. Jadi, kalau menurut saya sih lebih oke ya, daripada beli di dealership. Kalau seandainya saya nih, yang mau beli mobil, saya bakalan beli mobil individual. Gitu ya, saya akan cek mobil apa yang saya mau, yang saya suka, dan kemudian saya akan melakukan hal yang tadi. Yaudah, janjian dulu deh gitu. Saya udah, saya oke nih sama mobilnya, tapi saya nggak ngerti mesin. Saya mau melakukan PPI, gimana boleh nggak janjian apa segala macem. Nah, ketika sudah, apa namanya, janjian kayak gitu, datang lagi. Karena kalau beli di dealership, atau salon itu, biasanya ya, mahalnya bisa 1000 sampai 2000 grand. Itu grand segitu mahalnya. Nah, kemudian, untuk mobil ya, saya kan tadi sempat saranin Toyota. Nah, Toyota itu kan ada macem-macem ya. Kalau seandainya teman-teman mau beli Toyota Camry, atau mobil-mobil, yang biasanya dipakai buat taksi, atau Uber, itu jangan deh, kalau menurut saya. Karena Toyota Camry itu adalah favoritnya Uber driver, di Australia, pada umumnya gitu. Karena kan dia bodinya lebih, dia sedan, dia lebih, apa, luas lah gitu, mobil, apa, space-nya gitu, lebih spacious. Nah, itu favorit banget sama abang-abang Uber. Dan kebanyakan, abang-abang Uber itu, nggak semuanya driving dengan baik dan benar gitu. Dan kebanyakan, karena dipakai ugal-ugalan, lebih sering dipakai kesana dan kemari, otomatis akan berbeda ketika mobil itu adalah single owner, yang yaudah gitu, untuk keperluan. Kayak sehari-hari, atau keluarga, antar ke sekolah, kayak gitu sih. Sekian tips dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, buat teman-teman. Dan kalau teman-teman suka video yang seperti ini, bisa share, bisa like, bisa subscribe, bisa, apa ya, follow Instagram saya, di atnura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.